Halo Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venice. Welcome, selamat datang. Ya, Scorpio, welcome itu ya, selamat datang, selamat datang itu ya, welcome. Terima kasih banyak, Scorpio, kamu sudah klik lagi video ini, General Reading. Kita disclaimer, ini bisa vice versa, terbolak-balik, tertukar, dengan energi orang yang berdiling sama Scorpio. Temanya kita fokus ke keberuntungan ya, jadi ada keberuntungan-keberuntungan yang akan menghampiri para Scorpio, dan energinya bisa 90 hari dari sekarang. Tidak berlaku untuk waktu tertentu, kapanpun kamu tonton, kamu bisa sesuaikan dan afirmasikan hal-hal yang baik, hal yang positifnya saja. Bantu channel ini berkembang, kasih jempol ke atas dulu untuk video ini, subscribe buat yang baru mampir, dan sekalian aktifkan di klik ya lonceng notifikasinya. Scorpio, personal reading berbayar terbuka, caranya kamu chat saja WhatsApp admin, ada paket-paket berbayar di sana yang bisa kamu pilih untuk personal reading berbayar. Scorpio, 90 hari dari sekarang, keberuntungan seperti apa yang berpotensi menghampiri kamu? Ada child, lalu ada focus on service, notice the sign. Oke, Scorpio ini terkait dengan keberuntungan yang bagus, ada yang terkoneksi dengan anak, adik, atau energi dari seseorang yang lebih muda usianya. Kemudian juga tentang pelayanan, tujuan hidup, dan termasuk juga tanda-tandanya akan segera muncul soal keberuntungan ini. Kamu mesti pekah. Kita coba cek. Ada bridge. Ini semacam kesuksesan kamu untuk menyelesaikan permasalahan. Ada jembatan, ada solusi. Kemudian kita cek di sini ada bowl. Lalu juga di sini ada lili. Berikutnya, kamu juga punya funnel. Dan di sini ada sunrise. Wow. Scorpio, keberuntungan 90 hari dari sekarang. Ada yang bermasalah terkait fertilitas, kesuburan, atau belum punya momongan, belum punya anak, berbagai macam cara sudah dilakukan, berbagai macam jalan sudah ditempuh ya. Tetapi karena memang ada sebuah situasi yang sudah memungkinkan, misal, ternyata masalah kesuburan itu bisa terjadi pada Scorpio, bisa terjadi pada pasangannya. Tapi 90 hari ke depan saya melihat ada upayanya Scorpio yang berhasil loh. Untuk dapat momongan, mendapatkan anak. Sebuah kesulitan itu akan pergi dari kehidupan Scorpio dengan pasangannya. Jadi mengakhiri situasi yang sekarang ini dijalani. Kalau sekarang situasi yang dijalani itu sulit mendapatkan momongan, tidak mendapatkan anak karena faktor kesuburan. Usaha-usaha kamu dalam beberapa periode ini sepertinya akan membuahkan hasil, karena ada successfully overcoming a problem. Jadi masalahnya sudah selesai kan gitu loh. Nah ini saya melihat ada nine of ones. Nine of ones ini bisa jadi, artinya adalah tantangan ke depannya masih cukup besar. Ada yang hasilnya positif gitu kan. Ada yang hasilnya positif. Mungkin di tengah-tengah kamu beristirahat, waktu beristirahat, beberapa Scorpio ini akan mendapatkan inspirasi. Atau mungkin akan mendapatkan kabar baik, komunikasi. Bahwa ini penyakitnya sudah berhasil diangkat nih. Jadi hasilnya positif. Atau mungkin kalau ini terkait dengan kesuburan, ya saya lihat, usaha kamu ini akan bisa mendatangkan kabar yang positif gitu. Lagi istirahat, lagi anak-anaknya nyantai, eh ternyata ada kabar dari rumah sakit. Atau dari dokter. Kayak gitu. Yang mengatakan bahwa, udah berhasil disembuhkan nih masalahnya, atau udah dicari masalahnya dan berhasil disingkirkan. Potensinya 90 hari ke depan ada kehamilan. Oke, ada kehamilan, ada yang dapat ngomongan, tapi bukan berarti dengan hasil yang positif atau hasil yang baik ini, Scorpio, kamu jadi enak-enakan, gak bisa. Nah, ini dia. Kamu gak bisa enak-enakan juga. Karena berarti ini akan muncul tantangan besar yang lain di hadapan kamu gitu. Tantangan besarnya apa? Mungkin kamu perlu perhatian sama pasangan. Perlu pembagian waktu. Perlu bagi-bagi tugas. Karena kan akan menjalankan peran baru, ya kan? Nah, ada perayaan, ada kebahagiaan dengan munculnya Three of Cups ini. Kamu mungkin akan mengundang banyak orang ke rumah kamu. Untuk tasyakuran, traktiran, dan ya sejenisnya. Yang saya lihat. Oke? Baik, keberuntungan apalagi 90 hari dari sekarang, Scorpio. Ini saya melihat tentang kecukupan materi, hal-hal yang kamu butuhkan, terpenuhi, dan saya melihat di sini tentang pelayanan ya. Tentang ketulusan. Oh, oke. Ini berhubungan dengan sacrifice atau pengorbanan. Pengorbanan yang kamu lakukan untuk sebuah situasi, untuk seseorang, atau untuk hal tertentu, termasuk kerja keras nih ya. Kamu mengeluarkan banyak energi, saya lihat. Ini justru akan membuat kamu menerima rejeki yang berhubungan dengan kecukupan finansial. Ada kesempatan untuk berbisnis, berusaha. Sepertinya uang akan datang. Ini adalah keberlimpahan atau hasil kerja, hasil bisnis, tentang stabilitas juga. Ya, di sini. Di Ace of Pentacles. Kamu mendapatkan income baru, uang tambahan. Karena kamu memang benar-benar tulus, kamu fokus, kamu detail gitu ya. Mengeluarkan banyak energi untuk sesuatu, kamu berkorban. Banyak hal di sini. Meskipun kamu dikhianati, meskipun banyak energi-energi manipulatif yang memanfaatkan kamu di sini, saya lihat. Tapi kamu nggak pernah protes ya. Kalau yang saya lihat, kamu nggak pernah protes. Selain kamu juga butuh duit, ternyata dengan ketulusannya kamu ini, justru akan membuahkan hasil yang lebih besar dari apa yang kamu duga. Ini tidak diduga, tidak disangka. Keuangan kamu akan ada tambahan. Ada penghasilan lain. Ada income yang lain atas hasil kerja. 90 hari dari sekarang. Scorpio. Ada momen-momen di mana kamu memang perlu sangat memikirkan sesuatu. Ada situasi di mana kamu akan stres banget. Kamu akan mungkin banyak pikiran banget gitu. Tapi dengan banyak pikiran, banyak kejadian yang menjadi beban kamu, beban pikiran kamu. Saya lihat, justru kamu akan belajar sesuatu di situ. Ini adalah tanda dari universe. Oke. Ini adalah hikmah yang memang khusus buat kamu agar kamu bisa mencapai kebahagiaan. Di sini ada knight of swords. Kamu pantang menyerah ya. Kamu terus berjuang. Kamu terus berusaha menjaga stabilitas semangat kamu. Memang ada stabilitas di sini, saya lihat. Memberi dan menerima. Kamu berupaya sekeras mungkin untuk sesuatu hal. Kamu memperjuangkan banyak hal. Oke. Sampai kamu sendiri sempat stres. Sampai kamu sendiri sempat capek karena terlalu banyak beban pikiran. Tapi ada hikmahnya. Kebahagiaan datang. Oke. Ada awal baru. Ada kreativitas yang akan mengantarkan kamu kepada sesuatu yang lebih baik. Oke. Sesuatu yang lebih baik itu berhubungan dengan bisnis, berhubungan dengan pekerjaan, atau berhubungan dengan materi. Yang saya lihat ini berhubungan dengan materi. Kamu memang akan dibayang-bayangi oleh sesuatu yang sangat menyenangkan. Tapi ini kesenangan sesaat ya. Jadi kamu perlu memfilter, perlu berpikir. Jangan sampai nanti kesenangan sesaat ini membuat kamu jatuh lagi. Jika ada beberapa skorpio yang sudah sempat dikhianati oleh seseorang. Sempat ibaratnya itu terlalu melekat. Mengejar dunia saja. Ada energi seperti itu. Sepertinya disini kamu perlu menyeimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan spiritualitas juga. Jadi disini notice the sign. Kamu diminta untuk seimbang di spiritual ibadah kamu. Memperbaiki agama. Mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Seperti itu. Jadi seimbang dalam pekerjaan. Mengejar dunia iya. Tetapi juga soal rohaninya atau spiritualitasnya. Jangan sampai ditinggalkan. Karena disitu nanti akan menghadirkan kreativitas baru. Awal mula baru dan perjalanan baru. Secara spiritual ini saya lihat cukup bagus. Karena kamu jadi memahami hikmahnya. Tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kamu. Keberuntungan secara hikmah kamu dapat. Spiritualitas kamu dapat. Kemudian juga materi saya lihat dapat. Cuman berhati-hati jangan sampai kamu terlena dengan situasi-situasi yang membawa kesenangan sesaat. Oke Scorpio keberuntungan kamu di 90 hari dari sekarang. Mudah-mudahan kamu suka dengan bacaan ini. Jangan lupa di like, subscribe, klik lonceng notifikasinya. Kita ketemu di energi yang lain. Bye-bye.